Hai punya bentar siap-siap Pak Bos anak share screen dari sini anak coba Oke nanti pas anak nanti Oke coba dulu lah ada yang masuk nggak ada ada tiga orang nggak apa-apa mulai dulu aja nanti anak download dulu Oke baik ah teman-teman bisa dibuka kalau ingin dibuka videonya silahkan dibuka biar kita saling mengenal begitu karena ini sebulanan artinya satu bulan biar saya nanti bisa ketemu nanti di jalan atau dimana kan bisa saling tegur bersama Muhammad Rizky Awliya Taha Saut Akhi Masya Allah jemil ceddan ya Allah Min Ayn di mana Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Aynah tata'allam Alain dimana sekarang sekolahnya sekolahnya dimana sekarang di Institut Agama Islam Nur Salam di Kalimantan ini Matapura Matapura jurusan apa Oke Tarbiah Pai Tarbiah jurusan Pai Tarbiah Pai ya Oh iya iya terbiasa Oke terima kasih nih eh Arizzi Akbar Arizzi Akbar Arizzi Akbar Arizzi Akbar bisa dibuka video Oke kalau memang tidak bisa nggak apa-apa dari mana Arizzi Akbar Dari Padang Pekombo Ustaz Padang Padang Ustaz Wow Padang Ya Ustaz Apa ya bahasanya Padang itu yang sering-sering disebut itu ya Nasi 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 Padang ya Nasi Padang Kalau Horas itu Medan ya kalau Horas Medan Kalau Padang itu apa sekiri khasnya Rancakbana Oh Rancakbana Luar biasa Rancakbana Cakep banget Arizzi Akbar Arizzi Akbar sekarang sekolah dimana Setelah Setelah kuliah Di Mandua Man Man Ustaz Mandua mana Mandua Kota Pekombo Ustaz Padang ya Oh iya Ustaz Oke terima kasih ya nanti kita berkenalan lagi Dahliar Darwis Ya hadir Oh hadir Ini saya tidak tahu ya apakah ini ahi atau uhti Atau abi atau ummi saya tidak tahu karena tidak ada video Tangerang 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 Oke Tangerang Tangerang Jakarta Mana Selatan ya Banten Oh Banten Tidak tahu saya ya Kota Tangerang Banten Ya ya Sekarang sekolah dimana Atau kuliah dimana Ahi Kerja Hah Kerja Oh kerja Kerja dimana Asuransi 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 Asuransinya itu berkaitan dengan bahasa Arab atau tidak Ada Karena saya ngambil sariah Oh iya Oke luar biasa Luar biasa semangatnya ini Asuransi sariah Asuransi jiwa sariah Oke 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 Asuransi jiwa sariah oke Ini dah Liar darwis ini Ngambil basic sama medium atau basic aja Basic aja Basic aja Basic aja Basic aja Oke saya dengar Oke terima kasih ya Terus Nafi Bisa dibuka suaranya Nafi Oke kita pindah dulu Arikonita Hanif Eh Kustod Oh iya Dari mana Elfi? Dari Probolingo Jawa Timur Probolingo Jawa Timur Kuliah Atau sudah bekerja? Kuliah Oh di mana? Di UGM UGM Jurusan? Jurusan Geografi Lingkungan Geografi Lingkungan Oke nanti kita berkenalan lagi lebih lanjut Inayah Nur Kamilah Ya Ustadz Oke Inayah ini dari mana? Dari Tasik Malaya Oh Tasik Malaya Saya ada teman Tasik Malaya Kemarin di Pare Sekarang kuliah atau bagaimana? Baru Alhamdulillah baru lulus SMA SMA mana? Cineam Tasik 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 itu Kumaha Damang ya Kumaha Damang Kampu Rasun gitu ya Ya Berarti ya Oke teman-teman kita bisa Ketika kita belajar Bahasa Arab Ataupun ketika kita belajar Muhadasah lah ini Artinya Nanti kan kita bicara sama orang itu saling tatapan kan? Begitu ya Saling tatapan Ataupun dengan suara juga tidak apa-apa Tapi ya kalau memang tidak bisa juga tidak apa-apa Tidak menampilkan video juga tidak apa-apa Tepat Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ar-Rahman Al-Ladhi Allama Al-Quran Waj'alahu Huda wa Shafa'ah Liman Tala wa Tadabara Ma'anihi Min Al-Iman Wa Salatu Wa Salamu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Ahlan wa Sahlan Asliqai Fi Hada Fi Hada Zom Ya'ni hadha liqa li awali marah Al-Ladhi Naltaki Fi Hada Tadbik Insha'Allah Laysa Li Akhirin marah Nafnu nabda Darsana fi hadha liyum Hatta Syahr Siftimbir Insha'Allah Kitarikh Rabi Oke teman-teman Kita mulai belajarnya itu sekarang Belajaran Kawa'id Kawa'id Insha'Allah sampai tanggal 4 September Jadi Kawa'idnya ini perlu saya kasih gambaran dulu Saya kasih gambaran Kawa'idnya ini bukan kawa'id yang Karena ini berkaitan dengan Fushah dan Amiyah Bahasa Arab Jadi kita tidak terlalu membahas ke Terlalu dalam Artinya mana yang dibutuhkan Untuk Mana yang dibutuhkan Yang sangat dibutuhkan Untuk Berbicara bahasa Arab Begitu Muhadasahnya Bisa dipahami? Ya Oke Oke teman-teman Kita mulai saja Hostnya Set mutmar Screennya Oke Oke Dilanjut Set mutmar Ini Tidak jelas Diperbesar Layarnya diperbesar Ada yang berbentuk Vdf Tidak ada Ini tampilan Langsung Oke Teman-teman bisa lihat enggak? Bisa Ustaz Oke Jika memang Bisa dilihat Baik Silahkan diperhatikan Nanti jika memang ada pertanyaan Silahkan disiapkan pertanyaannya Oke kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Jadi Sebelum kita Kedalam Dari mana Apa namanya Dalam Daripada Apa yang harus Digunakan Ketika kita Berbicara bahasa Arab Seperti itu Fatna Dan sebagainya Maka kita harus tahu Dasarnya dulu Dasar dari semuanya itu apa Nah dasarnya itu Adalah Kalimat Dan juga Kalam Atau jumlah Dimana semuanya itu Berasal daripada Pecahan daripada Huruf-huruf Kejaiyah Kita langsung ke pertama saja Jadi jangan diambil pusing ya Ini yang dikasih Ini adalah sesuatu Yang memang Saya dirasakan Sebelum kita Lanjut Ada yang pernah belajar Nahu enggak? Ada yang belum pernah? Belum Belum Anak Ustad Siapa namanya? Inayah Oke Ada yang lain? Oke Oke Inayah Nanti diperhatikan Ini adalah Awalnya Dasarnya Jadi kalau sudah tahu Apa itu Isim Apa itu Fi'il Apa itu Huruf Nah itu yang harus Ditahu nanti Teman-teman Apa itu Kalimat Apa itu Kalam Nanti juga ada jumlah Ismiyah Ada jumlah Fi'liyah Nah itu yang harus Diketahui untuk Pertemuan pertama ini Jadi biar tidak lama Kita langsung saja Pengertian kalimat Jadi Al-Kalimah Dalam bahasa Arab Adalah kata yang Tersusun Ini ya Kata yang tersusun Dari beberapa huruf Hijaiyah Yang dapat Mendatangkan makna Oke Huruf hijaiyah itu Ada berapa Risky 28 Oke 28 Nah Kalau dalam bahasa Indonesia Kalimat itu kan Kumpulan dari Beberapa Kata Namun Di dalam bahasa Arab Kalimat itu adalah Kumpulan dari Beberapa Huruf Bedanya Kalau kata Dalam bahasa Indonesia Itu adalah Kumpulan dari Beberapa Kalimat Dari beberapa Huruf Nah Ini cuma beda Sebutan saja Jadi Kita ulang Kalimah Dalam bahasa Arab Adalah Kata yang Tersusun Kata yang Tersusun dari Beberapa huruf Hijaiyah Yang dapat Mendatangkan makna Contohnya Kitabun Yang bermakna Buku Ya Di sana Ada huruf Kaf Ta Terus Alif Terus Ba Empat Turuf ini Adalah huruf Hijaiyah Yang dimana Ketika dia Disusun Menjadi Satu Menjadi Sebuah Kalimat Dalam Bahasa Arab Kaf Ta Alif Dan Ba Menjadi Kitabun Yang bermakna Buku Itu adalah Kalimat Dalam Bahasa Arab Contoh yang lain Apa Pas Selun Kelas Pas Selun Kelas Ada Fa Sod Lam Itu adalah Kalimat Dalam Bahasa Arab Kenapa disebut Kalimat Karena dia Tersusun dari Beberapa Huruf Hijaiyah Contoh Sekarang saya tanya Inayah Inayah namanya Inayah ya Ya Oke Sekarang Ada Tulisan Bahasa Arab Bilang begini Inayah Masjidun Kira-kira Itu Kalimat Atau tidak Masjidun Kalimah Kalimah Kenapa disebut Kalimah Karena Ada huruf Hijaiyah Karena memang Bagus Luar biasa Baru Ditanya satu kali Sudah bisa Hebat Jadi Masjidun disebut Al-Kalimah Dalam bahasa Arab Kenapa Karena dia Tersusun dari Beberapa huruf Hijaiyah Mim Sebut-sebut apa Inayah Masjidun Terus Mim Sa Jim Dal Oke Luar biasa Masya Allah Barakallah Oke Siapa lagi nih Coba saya mau Arizi Akbar Oke Arizi Akbar Bisa disebutkan Saya satu Kata Kalimat Dalam bahasa Arab Kalimat Isim Atau Fi'il Atau Huruf Isim Isim Oke Coba Oke Coba satu Apa Ustaz Apa Ustaz Sebutkan Satu Kalimah Isim Kitabun Kita Kitabun Selain itu Ya Ustaz Kolam Kolamun Luar biasa Kenapa disebut Kolamun itu adalah Kalimah Bisa dijawab Karena tersusun Karena huruf hijai Yaset Luar biasa Sekarang saya berganti ke Dahliar Darwish Ya Oke Dahliar Darwish Dengar 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 Oke Kalimah Dalam bahasa Arab Itu apa Kalimah Terdiri dari beberapa huruf hijai Terdiri dari beberapa huruf hijai Ya Terdiri dari beberapa huruf hijai Ya Oke Sekarang coba sebutkan Satu Kalimat Dalam bahasa Arab Yang pernah Darwish Ibunya si Muhammad Oke berarti Umu itu adalah Kalimat atau tidak Kata Kata Kalau umu kata Kalau dikasih Muhammad Jadi kalimat Oke Oke Darwish sudah mengerti Oke teman-teman Sekiranya Al kalimat Bisa dipahami Jauh ini Itu dasarnya ya Setelah itu Setelah kita tahu Bahwa Al kalimah itu adalah Susunan Daripada Kata Kata yang tersusun Dari beberapa huruf hijai Yang dapat Mendatangkan makna Ya Ingat Yang dapat Mendatangkan makna Jadi kalau huruf hijai Yang tidak bisa Mendatangkan makna Itu Tidak bisa disebut Dengan Kata Bisa disebut Dengan kata Tapi kata yang tidak Bermakna Contohnya apa Kita Balikkan Kalimat Kitabun ini Menjadi Tak Apa Takaba Takaba Itu kan Tidak ada maknanya Misalkan Nah maka itu Tidak bisa disebut Dengan Kalimah Atau misalkan Zaidun menjadi Daizun Daizun itu Tidak disebut Dengan Kalimah Kenapa Karena dia tidak Mempunyai Makna Contohnya Faslun Artinya Kelas Tapi misalkan Dibalik menjadi Last Fun Maka itu Tidak bisa disebut Dengan Kalimah Kenapa Karena dia Tidak bisa Mendatangkan Makna Oke Kita lanjut Biar cepat Kalimah itu Terbagi menjadi Tiga Saya minta Salah satu Baca Siapa Ayo Ayo Siapa yang mau Baca Biar Ayo Siapa yang mau Anak Ustadz Oke Silahkan Siapa itu Inayah Oke Inayah Mantap Ayo Inayah Baca Dari isim dulu Kalimah Terbagi menjadi Tiga Sampai isim Kalimat Kalimat Terbagi menjadi Tiga Yaitu Isim Pingil Dan Huruf Atau Harap Oke Oke Udah Oke Baca yang nomor Satu Sampai D Tanda isim Terbagi Empat Yang pertama Berakhiran Kasroh Seperti Yang kedua Berakhiran Tanwin Seperti Ro'aytu Rojulan Yang ketiga Diawali Dengan Alif Lam Seperti Yang keempat Didahului Huruf jar Seperti Oke Nah itu Sudah bisa Padahal gak ada Barisnya ini Ilah Samai Kok bisa Ilah Samai Ternyata Dia sudah Belajar Oke Kalimat Terbagi menjadi Tiga Teman-teman Tadi kalimat Sudah ditahu Pengertiannya Sekarang Kita berlanjut Ke Pembagiannya Dia dibagi Menjadi Tiga Ada Kalimat Isim Namanya Ada Kalimat Fi'il Ada Kalimat Huruf Dan ini Harus kita Ketahui Isim Itu Kata Benda Banyak sekali Persepsi atau Pengertian dari orang Bahwa isim itu apa Isim itu apa Secara keseluruhan Kata benda Artinya yang punya Nama Yang tidak mempunyai Waktu Contohnya Fatimah Ini nama orang Fatimah Terus Samakun Ikan Mauzun Apa arti Mauzun Ada yang tahu Basi Nasi Berhalangan 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 Ada yang bilang Nasi Ada yang lain Oke Mauzun itu Artinya Pi Bilangan Pi Pisang Oke Fatimah Itu nama orang Samak Itu artinya Ikan Mauzun Artinya Pisang Pisang Oke Isim itu Kata benda teman-teman Artinya Bukan pekerjaan Bukan juga Menunjukkan Huruf Maka itu adalah Isim Kursiun Maktabun Faselun Apa lagi Sebagainya Dari mana kita tahu Bahwa dia isim Nanti ada tanda-tandanya Apa itu Yang pertama adalah Berakhiran Kasroh Barisnya itu Kasroh Atau harokatnya Kasroh Contoh seperti Atalam Filjamiah Saya belajar di kampus Filjamiati Kira-kira Sekarang saya tanya Siapa yang bisa Mana yang isim disini Cepet-cepetan Jangan tawadu Akhirnya Kasroh Yang mana Ayo Filjamiati Oke Semuanya benar Aljamiati Kenapa disebut Isim Karena dia berharokat Kasroh Kasroh Oke Lalu Yang kedua Setelah Berakhiran Kasroh Berakhiran Tanwin Entah dia Tanwin Tidak tahu sebutan Bahasa Indonesia Biasanya di Pulau Jawa Apa Tapi kalau di Di Lombok Biasanya dia bilang Tanwin atas Artinya di atas Tanwinnya Tanwin bawah Di bawah Terus Tanwin Apa namanya itu Kalau di Lombok Dia bilang Tanwin Dapan Kalau di Pulau Jawa Bilang apa Di atas Fatah Fatah Hatah Hasratah Hasratah Ada Matah Oke Berarti sama saja Hatah Atas juga Oke Seperti apa Ro'ay tu Ro'julan Saya melihat Seorang laki-laki Ro'ay tu Ro'julan Berarti Ro'julan Ini adalah Isim Kenapa dia Isim Karena dia Berakhiran Tanwin Ja'a Muhammadun Muhammadun Itu Isim Kenapa Isim Karena dia Berakhiran Tanwin Oke Itu sudah Dua Berakhiran Kasroh Berakhiran Tanwin Terus yang ketiga Diawali dengan Alif Lam Contohnya Selain Al-Jamiah Tadi pertama Berakhiran Kasroh Dia juga Beralif Lah Itu Tanda yang Kedua Jadi Setiap Kalimat Dalam bahasa Arab Yang beralif Lah Maka dia Adalah Kalimat Isim Setiap Kalimat Dalam bahasa Arab Yang Bertanwin Maka dia Adalah Isim Setiap Kalimat Dalam bahasa Arab Yang Berakhir Maka dia Adalah Isim Terus Yang keempat Didahuli oleh Huruf Jer Kalau dalam Di Pulau Jawa Biasanya bilang Huruf Jer Kalau disini Biasanya bilang Huruf Jar Sama saja Seperti apa Nazar Tu Iles Sama Saya melihat Langit Atau Saya melihat Langit Berarti Asama Ini Adalah Isim Kenapa Karena Didahului oleh Huruf Jar Selain dia Alif Lam Selain dia Berharokat Kasroh Dia juga Bertanda Bahwa Didahului oleh Huruf Jar Yang lain Apa Jalastu Vilkursi Berarti Mana isimnya Kira-kira Kursi Kursi Kur Kursi Jalastu Alal Kursi Dakhaltu Ilal Maktab Nah Seperti itu Saya kira Paham ya Oke Nanti Kumpulkan Pertanyaannya Lalu Yang kedua Kalimat Yang kedua Setelah Isim Kata benda Kalimat Yang kedua Adalah Kalimat Fi'el Ini biasa disebut dengan Kata kerja Apapun yang kita kerjakan Itu namanya Fi'el Ya Kata kerja Contohnya apa Jalasa duduk Zahabah Pergi Dakhola Masuk Tanda Fi'el Ada yang mau baca Silahkan Yang laki Yang laki Yang dari Itu Yang dari Kalimantan Mana tadi Anak Rizki Oke Silahkan Oke Rizki Ayo Kedua Yaitu Kata kerja Contohnya Jalasa Zahabah Dakhola Tanda Fi'el Walfe Aloh Yoropo Bikot Pesini Wasop Wataitani Sisaki Natsing Fi'el Bisa diketahui Dengan adanya Pot Artinya Mawasanya Sin Artinya Nanti Saufa Artinya Nanti Akan Tani Sisa Kinah Artinya Pelaku Perempuan Oke Nah Itu adalah Tanda Daripada Fi'el Itu adalah Tanda Daripada Fi'el Walfe Aloh Yorofu Bikot Wasini Wasop Wataitani Sisa Kinah Saya rasa Ini teman-teman Sebenarnya Sudah Belajar Mungkin Beberapa Saja Yang belum Jadi Fi'el Diketahui Dengan Adanya Kod Pernah Lihat Tulisan Kod 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 Diketahui Diketahui Atau yang bisa didahului Dan didahului Itu beda, bisa didahului dan didahului Itu beda ya Oleh kot, maka itu adalah tanda Daripada fi'il Yang pertama Dan sin Dan sin Contohnya mana Saya akan pergi ke Pasar, kira-kira mana Kira-kira mana fi'il Adhabu Adhabu Kenapa adhabu? Karena pekerjaan Karena diawali Oke, terus karena diawali? Dengan sin Oke, luar biasa Karena diawali oleh sin Yang berarti akan atau nanti Terus yang ketiga adalah Wasaufa dan saufa Ini artinya juga akan Contohnya Apa Apa ya Kira-kira apa? Saya bingung kasih contohnya Saufa azhabu ilal mekkah Fis sanah al-atiyah Saufa azhabu ilal mekkah Berarti azhabu itu adalah fi'il Kenapa diawali oleh saufa Yang berarti yang berarti akan juga Lalu yang terakhir tandanya adalah Tak-taknis As-sekinah Yaitu Tak yang menunjukkan Bahwa pelakunya itu adalah perempuan Contohnya apa? Ja'atz hindun Hindun itu perempuan Telah datang hindun Ada tak-taknis pada kalimat Ja'atz Maka ja'atz itu adalah fi'il Kenapa? Karena terdapat tak-taknis Yang lain Kode komatis sholah Telah datang waktu sholat Berarti komat itu adalah kalimat fi'il Kenapa kalimat fi'il? Karena didahului kode Karena didahului kode Terus yang lain apa? Tanda yang lain Karena ada tak-tak Tau-taknis komat Oke Itu untuk fi'il Itu kata kerja Jalasa Zahabah Dakhulah Itu contohnya Berarti kalau kita masukkan disini Jalasa Qad jalasa Fahri Qad zahabah Fahri Qad dakhulah Rizki Nah seperti itu Kalau dimasukkan Berarti dia harus Dijadikan fi'il mudari Jalasa Yajlisu Saya jelisu Saufaya jelisu Begitu Jalasa Zahabat Inayah Zahabat Inayah Dakhulat Inayah Kenapa? Karena dia Inayah itulah perempuan pelakunya Makanya dibaruhkan Tau-tau Lalu yang ketiga adalah kalimat Huruf Yaitu tidak menunjukkan isim dan fi'il Huruf itu bukan isim Bukan fi'il Dan tandanya itu adalah Adamiah Tidak ada Ya Itu adalah huruf Contohnya apa? An Dari Atau tentang Artinya fi itu di dalam Atau pada Min Dari Dan ada banyak lainnya Nanti bagian huruf nanti ada di paling belakang Di paling belakang slide Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ya silahkan Cara membedakan yang Tak Nis Sakinah selaku perempuan Dengan yang tak marbuta Cara membedakan Dari Bentuknya saya sudah beda ya Dari bentuk kalau tak Utak Nis gitu Tak Utak Nis Sakinah itu terbuka Dia Terbuka Apa aja ya? Nah itunya terbuka Ada Terus kalau tak marbutoh Itu seperti bunderan lah Sekiranya Itu dari tulisan ya Tapi kalau dari segi Mendengaran Istimanya bagaimana? Ya sering-sering kita Melihat dulu Lalu ketika kita mendengar Contohnya seperti Kodokomatis Seolah dari mana kita tahu Tak yang ada di Komat itu Tahu Tak Nis Padahal Tahu Tak Nis itu Adalah As-Sakinah Yaitu Sukun Di baris bawahi Bisa saja Orang mengatakan Dia itu adalah Tak marbutoh Nah kenapa Bisa kita jawab Dia itu adalah Tahu Tak Nis Padahal kita tidak melihatnya Karena keterbiasaan Dan Tahu Tak Nis itu Namanya Sakinah Artinya Yang Sukun Ya Sukun Yang tamar butoh Seperti Mana tadi? Yang mati Tidak ada di sini ya Tidak ada di sini Kitabah Dan sebagainya lah Pernah lihat Tamar butoh? Pernah Yang bertanya tadi tuh Kalau yang lain Sepertinya Pernah ya? Oke Ada pertanyaan yang lain? Kalau memang tidak ada Kita bisa lanjut Biar cepat Anak Ustadz Oke Kinayah ini Iya Iya Untuk kan ini Yang huruf Tidak Contoh hurufnya An, pi, min Apakah sama Haraf itu sama dengan Haraf jar? Iya Jadi huruf atau haraf itu Maksudnya adalah Entah dia huruf jar Huruf nahi Terus Huruf amil nawasif Itu semua Nah itulah Termasuk Oke Tapi ada satu warning Ataupun Apa ya Keterangan yang harus Kita ketahui bahwa Huruf di sini Ini adalah huruf yang Bermakna Maksudnya ya Huruf yang ada Makna Kalimah yang ada Makna Kalimah huruf yang ada Makna Jadi kalau Kalimah huruf yang Tidak ada maknanya Maka dia tidak bisa Disebut dengan Kalimah huruf Seperti apa Contoh saja Misalkan Sa Maka itu tidak bisa disebut dengan Kalimah huruf Kenapa? Karena itu tidak punya Makna Dari semua huruf hijaiyah Kalau tidak Mendatangkan makna Maka tidak disebut Dengan kalimah huruf Tidak disebut kalimah Hisim Fi'il juga Artinya Hisim fi'il huruf Bisa disebut Sebagai kalimah Kalau memang Dia bisa mendatangkan Mana Ada yang lain Oke kalau memang Tidak ada Saya minta Ustaz Mutmar Ini setia sekali nih Post kita nih Kita harus berterima kasih Ustaz Mutmar Oke terima kasih Oke kita langsung ke bagian kedua Teman-teman Disini ada pengertian Kalimah Setelah kita tahu Kalimah Kalau dalam bahasa Indonesia Kalimah itu adalah kata Kata Setelah kita tahu kata Atau kalimah Maka sekarang kita harus tahu Kalimah Atau jumlah Ini ada yang Tahu pengertian kalimah Selain yang ada disini Ada yang tahu Saya rasa semua tahu lah Cuma Mungkin Tawaduk-tawaduk ini Akhi dan uhti saya Semuanya Oke Kalau memang Tidak ada yang Mau Menyebutnya Tidak apa-apa Saya khusus nuzon Semua tahu Pengertian kalimah Atau jumlah Itu kalimah Dalam bahasa Arab Adalah Jumlah atau kalimah Dalam bahasa Indonesia Disebut dengan kalimat Yang tersusun Dari beberapa kalimat Jadi kalam Adalah jumlah Yang tersusun Dari beberapa kalimat Kalau dalam bahasa Indonesia Ini disebut dengan kalimat itu Adalah Susunan dari beberapa kata Seperti itulah Contohnya Ata'alam filjam Ata'alam Itu adalah kalimah pertama Kalimah pertama Itu kalimat Kira-kira Ata'alam ini kalimah apa Ada yang bisa Kalimah fil Terus ada fi Ini kira-kira kalimah apa Korup Korup Haraf Kalimah apa Korup Al-khalim Al-jam ya Isim Isim Nah Ini disebut dengan Kalam Atau jumlah Dalam bahasa Arab Oke syarat kalam Pertama Diucapkan Atau dilafaskan Malhum Yaitu mengandung Sebagian huruf hijaiyah Kalau Dalam lahunya Antum sudah tahu semua lah Intinya Syarat pertama itu adalah Harus diucapkan Ya Harus diucapkan Yaitu diucapkan Terdilefaskan Itu kalam Terus Kalau dalam kawakib Disebutkan apa Al-kalam Yaitu Koulun Dia bilang Yaitu ucapan Terus Yang kedua Disusun Atau murokab Apa maksudnya disusun Yaitu Kalimahnya Kalimah kalamnya Yaitu tersusun Dari dua kalimat Atau lebih Al-ta'alam fil jamiah Ini ada terdiri dari Tiga Kalimah Fi'il Korup dan isim Begitu Terus yang ketiga Dipahami Mufid Yaitu sekiranya Pembicara dan pendengar Dapat memahaminya Memahami apa? Memahami daripada Ucapan tersebut Memahami daripada Ucapan tersebut Sehingga tidak ada Timbul pertanyaan lagi Ah Intinya bilang apa? Ah Mata tetap kelam Nah seperti itulah Anda lah faham Begitu dia bilang Itu daripada Syarat-syarat Kalim Terus yang keempat Adalah berbahasa Arab Ada dua pengertian disini ya Yang pertama adalah Al-Qasdu Yaitu disengaja Dan yang kedua adalah Jadi ada empat syarat halam Diucapkan Terususun Bisa dipahami Lalu yang keempat Adalah Mengundalkan Hata Arab Oke itu untuk syaratam Ada pertanyaan Sampai sini Cukup Ustaz Sebenarnya ada pertanyaan Sebenarnya Cuma setengaja Saya tidak terlalu Menjelaskan Saya tunggu Ada Ustaz Oke Nanti Ini Catatan ini Kita dikasih gak nih Kalau nyata kan gak keburu Oh iya bu Dikasih Dikasih kan Dikasih Dikasih Kalau sekarang Habis ini dikasih Ya Habis ini dikasih Habis ini dikasih Ya terima kasih Oke Syukuran ibu Nah Nah ini akan dikasih ya teman-teman Afwan ya Misalkan Saya bilang teman-teman Terus Dari peserta itu Ada yang lebih Tua daripada saya Afwan sekali Karena saya tidak tahu Begitu Karena tidak ada yang buka video Begitu Jadi selain ini Yang akan dikasih nanti Setelah habis ini Di komfort Seperti itu Oke itu untuk pengertian kalam Sekali lagi Kalam adalah Jumlah Atau Kalam yang tersusun Dari beberapa kalimat Dalam bahasa Indonesia Ya Kalam itu Seperti barat kalimat Syaratnya sudah Terdiri dari beberapa kata Kalau bahasa Indonesia Oke Itu Jadi kalimat Dalam bahasa Indonesia Terdiri dari beberapa kata Kalau dalam bahasa Arab Itu Dimaknai dengan Kalam Jumlah itu Kalimat dalam bahasa Indonesia Dimaknai dengan kalam Jumlah Oke itu saja Untuk pengertian kalam Kalau memang tidak ada pertanyaan Kita lanjut saja Biar secepat Secepat Hilat Oke Disini ada Kalam atau jumlah Terbagi menjadi dua bentuk Setelah kita tahu Ini Setelah kita tahu Dasarnya itu tadi adalah Awalnya huruf hijaiyah Menjadi sebuah Kalimat Lalu setelah kalimat Menjadi sebuah Kalam Atau jumlah Maka kita harus tahu sekarang Bentuk dari kalam Atau jumlah itu Apa saja Begitu Disini bentuknya ada dua Yang pertama adalah Jumlah ismiah Jumlah ismiah Oke Jumlah ismiah Jumlah ismiah itu apa Jumlah Atau kalam Yang diawali oleh Kalimat Isim Sekali lagi Jumlah ismiah adalah Jumlah atau kalam Yang diawali oleh kalimat isim Contohnya mana Contohnya mana Muhammadun Gahaba Ilal Masjid Muhammad Pergi ke masjid Kenapa disebut ini adalah Kalimat Atau jumlah Ismiah Karena dia Diawali oleh Kalimat Isim Jumlahnya diawali oleh Kalimat isim Contoh yang lain apa Kira-kira Fahri 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 Adalah orang Yang berdiri Fahri 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 Itu adalah Kalimat isim Kenapa disebut Kalimat isim Karena dia Diawali oleh Jumlah Jumlah ismiah Karena dia Diawali oleh Kalimat isim Kira-kira Ada yang bisa Kasih contoh Enggak yang lain Saya kasih Waktu Ibu-nya mungkin Tadi Ada yang Mau kasih contoh Contoh apa Contoh Jumlah ismiah Jumlah ismiah Oke Jumlah ismiah Jumlah ismiah Itu adalah Jumlah yang diawali Kalimat isim Terserah Nanti apa saja Akhirnya nanti Muhammad Fifal Fifal Muhammad Di dalam kelas Misalkan begitu Oke Kita lanjutlah saja Yang kedua Jumlah filiyah Jumlah filiyah Jumlah filiyah itu apa Jumlah yang diawali Oleh kalimat fiil Jumlah yang diawali Oleh kalimat fiil Jumlah yang diawali Oleh kalimat kata kerja Begitu saja Contohnya mana Zahabah Muhammadun Ilal Masjid Muhammad Pergi ke masjid Zahabah Muhammadun Ilal Masjid Masjid Kenapa disebut Zahabah Muhammadun Ilal Masjid ini adalah Jumlah filiyah Karena Dia diawali oleh Kalimat fiil Jadi Zahabah Muhammadun Ilal Masjid ini adalah Jumlah Kenapa? Karena dia Terdiri dari Beberapa kalimat Disebut Diawali dengan Diawali dengan Kata kerja ya? Iya bu Jumlah filiyah Diawali oleh Kata kerja Kalau izin Kata benda Tapi yang ada Empat tadi Yang ada ABCD tadi Iya bu Ada kasroh Ada tanwin Ada Itu tandanya Itu namanya Isin Isin kata kerja Kalau fil Kata benda Isin adalah Kata benda Fiil adalah Kata kerja Iya terbalik saya Isin kata benda Yang diawali dengan Yang empat tadi kan? Iya bu Yang dilengkapin Dengan ABCD tadi Iya benar Kalau Ifil Apa tuh Fiil ini Ada juga gak? Yang diawali dengan Kasroh Tanwin Aliflam Gak ada ya? Gak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Nanti kalau kita Makin ke dalam Sebenarnya ada Keadaan ketika Fiil itu Dibaris bawahkan Namun nanti Kalau kita jelaskan Itu Apa ya Nanti terlalu Bingung nanti teman-teman Asalnya Garis besarnya aja Dulu lah Itu maksud saya Itu maksud saya Ada keadaan ketika Dia fiil itu Baris bawah Namun jika disampaikan Nanti bingung lagi Teman-teman Nantilah kalau udah Mahir Mahir Baru dikorek-korek lagi Nah itu maksud saya Bu Oke Oke teman-teman Itu Kalam atau jumlah Terus juga Dengan syaratnya Lalu dengan Lalu dengan Bentuk daripada jumlah Sekiranya ada pertanyaan Sampai sini Saya ingin Ini sudah dipahami Secara Benar-benar Karena nanti Kita tidak pakai Slide ini Mungkin di Pertemuan terakhir Atau Pertemuan Kedua sebelum terakhir Itu kita Memakai slide yang lain Agar ini Menjurus ke Bahasa Arab Bukan hanya Kekawaid saja Begitu Pejuannya Ada pertanyaan Dari pertama Sampai sekarang Silahkan Karena mungkin Untuk pertemuan hari ini Ini saja Beda Beda Susunan kalimat Bahasa Indonesia Dengan bahasa Arab Tolong diulangin lagi dong Kalau bahasa Indonesia Kita kan sudah tahu nih Kalau bahasa Arab Perbedaannya apa Susunan kalimatnya ya Iya Kalau bahasa Indonesia Kan Kata itu Terdiri dari beberapa huruf Kalimat itu Terdiri dari beberapa kata Nah kalau bahasa Indonesia Gimana Bahasa Arab Gimana Bahasa Arab Kalau dalam bahasa Indonesia Kata ya Kata disebut Dalam bahasa Indonesia Tapi dalam bahasa Arab Kata itu disebut Nah Tapi dalam bahasa Arab Kata itu disebut Dengan Al-Kalimah 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 Kalimah itu apa ya Terdiri dari beberapa huruf Huruf apa Huruf hijaiyah Oh dia pakai Al Tambah Al ya Boleh tidak pakai Al Juga gak apa-apa Kalimah atau Al-Kalimah Juga sama saja Lalu dalam bahasa Indonesia Disebut Biasanya kalau sudah Terdiri dari beberapa kata Itu pun dalam kalimat kan Ya Nah Tapi dalam bahasa Arab Bukan disebut dengan kalimat Disebut dengan kalam Atau jumlah Kalam jumlah ini adalah Jadi kalam atau jumlah ini adalah Sesuai dari beberapa kata di Bisa dipahami? Bahasa Arab kalimat itu Dibilang kalam Ya kalam Kalam atau jumlah Kalam atau jumlah Ya Nah orang bertanya jumlah apa Katanya Nah jumlah apa Nah itu jumlahnya Ada jumlah ismiah Ada jumlah fiiliah Kalau dalam bahasa Indonesia Biasa kan kita bilang begini Bapak saya pergi Ke pasar Bapak Bapak itu kan Bapak saya itu kan Kalau Itu adalah sebuah kata kan Sebuah perlukan Nah maka itu disebut dalam bahasa Arab Yang itu adalah jumlah ismiah Intinya simpelnya begini saja Jadi kalam atau jumlah itu Terbagi menjadi dua Kalam atau jumlah itu Pertama Jumlah ismiah Ismiah dan filiyah Nah jumlah ismiah itu Sudah ada di sini Jumlah yang diawali oleh Kalimat fiil Isim Jumlah yang diawali oleh Kalimat isim Itu namanya jumlah ismiah Contohnya mana Muhammadun Zahaba Ilal masjid Kenapa disebut Muhammadun Zahaba Ilal masjid Ini adalah jumlah ismiah Karena Jumlahnya itu Diawali oleh kalimat isim Mana kalimat isimnya Muhammadun Oke bisa dipahami Isin Isin tadi benda ya Iya Atau yang menunjukkan Nama pekerjaan Atau nama orang Nama Mohon maaf Nama hewan Atau nama Pokoknya benda lah Benda Pokoknya benda Awalnya benda Nah kalau fil Kan itu kata kerja Zahaba itu artinya apa sih Zahaba itu artinya pergi bu Pergi Iya Pergi kata kerja ya Iya pergi kata kerja Tapi kan diawali oleh kalimat isim dulu Yaitu Muhammadun Contoh yang lain saya kasih bu ya Contoh yang lain saya kasih Contoh yang lain mana Enggak sekarang di Sekarang lagi di filiah nih Di filiah Oh iya filiah Oke di filiah Saya kira masih di sini ya Jadi jumlah filiah itu jumlah yang diawali oleh kalimat fil Itu adalah jumlah filiah Contohnya mana Zahaba Muhammadun Ilal Masjid Muhammad Pergi ke masjid Kenapa disebut Zahaba Muhammadun Ilal Masjid ini adalah jumlah filiah Karena Dia itu diawali oleh kalimat fil Mana filnya Yaitu Zahaba Dari mana kita tahu Dari mana kita tahu Zahaba itu adalah Fi'il Dia itu Cocok dimasuki oleh Kod Cocok dimasuki oleh Sin Atau Saufa Atau Tauta Nis Kalau kita boleh bikin contoh yang lain Zahabat Inayah Ilal Masjid Nah seperti itulah gambarannya Zahabat Inayah Ilal Masjid Inayah Zahabat itu artinya pergi ya Ya Bu Ya pergi bisa diganti kan dia Memasak Oh bisa Kalau kata kerja kan bisa dipakai Banyak ya tentu Yang lain gitu Selain pergi Ya Bu Oke tadi ada yang bertanya disini Di chatnya apakah boleh menggunakan film udari Ustadz Soalnya dari tadi semua contohnya pakai Fi'il Madi Boleh Ya boleh Oh pakai Fi'il Mudori Oh pakai Fi'il Amr juga boleh saja Apaan tuh Fi'il Madi Fi'il Mudara tuh apaan Kok kita kan nggak tahu belum tahu Ya Bu Habis ini akan dikasih tahu Jangan Jangan dimocorin dulu Makanya santai-santai Kita bertahap Kita juga bingung jadinya apaan tuh Jadi ini bertangga-tangga saja ya bertangga Bilang aja ke dia Pelajaran kita belum sampai ke sana Iya Oke Bu Oke Nanti kita akan jelaskan Fi'il Madi itu apa Fi'il Mudori itu apa Fi'il Amr itu apa Namun hanya sekedar apa namanya gambaran saja ya Gambaran saja Untuk pertanyaan yang lebih lanjut luasnya bisa langsung chat saya saja Karena ini akan ke materi selanjutnya Oke bisa kita lanjutkan ya Ke Istif Ham Ustaz Mutmar Ini saya kasih gambaran saja Istif Ham Ada watul Istif Ham ini Kita kata-tanya Ini bisa digunakan nanti Gila Aena kemana Gila Mata sampai kapan Selamat kepada siapa Alaisa bukankah Aena di mana Aiyun yang mana Bi'ayi syai'in dengan apa Ala'ayi syai'in atas dasar apa Bima atau bimada dengan apa Fima, fima da dalam hal apa Dan seterusnya Ini ada dua slide untuk adawatul Istif Ham Kata-kata-kata tanya Baik Para peserta Kelas online Fushad dan Amniyah Untuk kawakir pertemuan pertama Kita hanya membahas tentang Pertama tadi kalimah Lalu kalam Ataupun jumlah Nah ini bonusnya ada watul Istif Ham Bisa dipakai Ustaz Farid Nanya dong Kalau ini Bahasa Indonesia Kemarin kan lain lagi Pelajarannya Ini lain lagi Kalau Bahasa Indonesia Kalau yang kemarin Apa namanya itu Yang mana bu Yang dipelajari Nah kemarin Kalau Bahasa Kalau Bahasa Indonesia Apa itu Mahfuzot Mahfuzot itu Ustaz Afgan Nanti bisa dihubungi bu Nah kalau sekarang nih Sama Ustaz Farid Apa ini Kalau Bahasa Indonesia Pelajaran apa Iya benar Mahfuzot Kata-kata Kalau ini kawait Kaedah Kalau ini kawait Kaedah Maksudnya Kalau dalam Bahasa Indonesia Kan tata bahasa Nah itu benar Nah kalau ini Apa ini Tata bahasa Apa bukan nih Ya ini tata bahasanya Maksud tata bahasa Kalau dalam Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Inggris Kan kramar Iya benar Kalau di Bahasa Indonesia Tata bahasa Kalau di Bahasa Arab Kawait 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 Ada tulisannya Enggak Kawait Ada Ada di paling Atas Maksud Maksud Bisa ditunjukkan Jadi sama dengan Tata bahasa Bahasa Indonesia Ya Bu Jadi dalam bahasa Tetap bahasa Kalau dalam Bahasa Inggris Itu grammar Dalam Bahasa Arab Itu Kawait Nah itu Kawait Lilmohadasah Nanti gurunya Tiga kan Ustadznya Tiga kan Nanti Ya Bu Tiga Hari Selasa Lain lagi Hari Rabu Selasa Rabu Jumat Oke Ya Bu Semuanya itu Terpisah nanti Kalau Pak Ustadz Fahri Kan Tata bahasanya Kalau kemarin Hari Rabu Apa itu Wari Selasa Jadi harus dipisah Catatannya Ya Ya Dipisah Sampai Kesananya Nanti Ya Kalau mau Digabung Sekiranya Ibu Bisa Masih Supaya Nanti Kedepannya Lebih jelas Perinjiannya Oke Ya Benar Bisa Oke Sekiranya Itu Saja Untuk Kawait Untuk Pertemuan pertama Ini Jadi Perlu Saya Kasih Gambaran Lagi Ustadz Fahri Kalau Bertanya-bertanya Lewat WA Langsung Ke Ustadz Yang Bersangkutan Boleh 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 Langsung Saja Biar Bisa Langsung Dicawab Ya Jadi Supaya Untuk Kedepannya Kita Makin Lancar Ya Benar Bisa Lewat Ketikan Aja Oke Oke Teman-teman Untuk Pertemuan Pertama Gitu Saja Mungkin Ada Pertanyaan Dari Arizi Akbar Ini Dari Ibu Sudah Lihat Saja Tadi Muhammad Rizky Yang mana Yang lain Kalau Ingin bertanya Atau ingin Bilang apa Gitu Anjong Aseo Atau apa Oke Kalau memang Tidak ada Saya kasih Gambaran Dulu Bahwa Pelajaran Kawaid Ini Adalah Kawaid Dilmu Hadassah Kita Peruntukan Agar Teman-teman Punya Gambaran Ketika Ingin Menyusun Sebuah Kalimat Dalam Bahasa Arab Karena Banyak Sekali Orang Yang Bisa Menghapal Mufrodat Entah Isim Fihil Ataupun Huruf Banyak Sekali Orang Yang Menghapal Ungkapan Ungkapan Tetapi Dia Tidak Bisa Mengembangkan Bahasanya Nah Di akhir Pertemuan Nanti Kita Akan Kasih Tahu Bagaimana Cara Mengembangkan Bahasanya Bagaimana Bagaimana Cara Kita Mengembangkan Jumlah Yang Kita Punya Sehingga Kita Bisa Berbicara Menggunakannya Itu Oke Teman-teman Terima Kasih Itu Saja Untuk Pertemuan Kita Pada Pagi Hari Ini Karena Di Lombok Sudah Hampir Mujam 11 Ini di Lombok Ya Di Lombok Ibu Di Lombok Tenggara Barat Hari Selasa Saya kan Nggak ikut Pembukaan Saya Nggak Karena Tibuk Nggak Lihat WA Saya Tunggu Tunggu Kok Mulainya Kapan Mulainya Saya Sudah Saya Jarang Lihat Itu Tahu Ada Cari Selasa Pembukaan Itu Nggak Belajar Selasa Itu Nggak Nggak Bu Saya Nggak Ketujian Nggak Apa Jadi Teman-teman Yang ingin Bertanya Atau Ingin Mengahir Solusi Atau Apa Nanti Silahkan Lewat Chat Saja Peribadi Kepada Pemateri Oke Sekian Dari saya Syukran Kesir Selamat 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 mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun apapun itu kita ketemu nanti yang ingin bertanya atau apa silahkan chat pribadi, sebutkan nama dan kelasnya sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam, terima kasih banyak Pak Ustadz apaan Bu, sama-sama